Intro Shalom and Isiun I'm so happy to meet you guys today Dan aku percaya kalian semua tidak sabar Untuk memuji menyembah Tuhan bersama-sama Tapi sebelum itu mari bersama-sama Kita satukan hati kita Tundukan kepala kita Kita mau berdoa Bapak kami bersyukur Tuhan hari ini kami boleh kembali beribadah Dan kami percaya dimanapun kami berada Ketika kami sungguh-sungguh menyembah Tuhan Hadirat Tuhan ada turun dimanapun kami berada Terima kasih Tuhan berkati kami semua Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Semua yang siap memuji Tuhan sama-sama Katakan Amen Mari bersama-sama memuji nama Tuhan Tepuk tangan bersama-sama teman-teman Waking up knowing there's a reason All my dreams come alive Life is for living with you I've made my decision Amen You lift me up Fill my eyes with wonder Forever young in your love This freedom's untainted With you No moment is wasted Sing see the sun See the sun Now bursting through the clouds Black and white Touch the color all around All is new In the Savior I have found Come on This is living now This is living now Sing you lead the way Come on You lift me the way Got your eyes beside me In your love I'm complete There's nothing like living With you This life you created I choose Come on See the sun Now bursting through the clouds Black and white Touch the color All around All is new In the Savior I have found Come on Come on In the Savior This is living now This is living now This is living now This is living now You take me higher than I've been before You take me higher than I've been before One and more Come on Clap your hands for Jesus Sing see the sun Come on See the sun See the sun now bursting through the clouds Black and white Touch the color all around All is new In the Savior I have found One more time And it's you Sing it out See the sun now bursting through the clouds Black and white Touch the color all around All is new All is new In the Savior I have found Come on Come on This is living now This is living now This is living now This is living now You take me higher You take me higher You take me higher than I've been before It's your perfect love that sees me sore That your feet are missing open door You are everything I want and more Hallelujah Berikan seorang-seorang yang terbaik Buat Tuhan kita Nisi youth Woo Come on Clap your hands Kita mau berikan lebih lagi Buat Tuhan kita yang hebat Come on Melukis cakrawala Berangkai jagad raya Pencipta alam semesta Memilih kehidupan Yang sanggup menamatkan Dialah jalan kebenaran Sama-sama angkat tanganmu Kami rindukan kuasa lawatanmu Kebangkitan pasti terjadi Oh 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 Datanglah nak bernatah Kuatlah berkuasa Saat hati bersatu Menaikan pujian Belengku dibatalkan Kuji zati nyatakan Sama-sama nyatakan Ready sangat Amin Amin Kawalan kami yang hebat Tuhan Katakan pemilik kehidupan Come on Pemilik kehidupan Yang sanggup menyamatkan Dialah jalan kebenaran Nyatakan bersama Kami rindukan Kami rindukan Kuasa lawatanmu Kebangkitan pasti terjadi Kemudian di siur Oh 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 Datanglah nak bernatah Kuatlah berkuasa Saat hati bersatu Menaikan pujian Belengku dibatalkan Kuji zati nyatakan Meris Katakan kami rindukan Kami rindukan Kuasa lawatanmu Kuatlah berkuasa Kuatlah ku t exempt Kuatlah berkuasa Kuatlah kuatlighet tetapi iawat Berikan seorang-seorang yang terbaik buat Tuhan kita yang hebat. Amen. Mari bersama satukan hati kita. Untuk menyembah Tuhan. Untuk mendingikan namanya. Kau yang layak disembah Tuhan. Ku rasakan hadirmu melingkupi jiwaku. Dalam kekudusan kagum ku memandang. Mulia hadirmu kuat dan nyata lewatanku. Semesta menyatu di dalam rohmu. Menyembah nama Yesus Tuhan. Jesus. Kau tempat perlindungan kami Tuhan. Tempat perlindunganku. Kekuatan jiwaku. Dalam kekudusan kagum ku memandang. Mari angkat tanganmu dan katakan. Mulia hadiratmu. Kuat dan nyata lewatanku. Semesta menyatu di dalam rohmu. Menyembah nama Yesus Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan. Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan. Yang layak dipuji, yang layak disembah Ku angkat pujian, seorang kemuliaan, rohmu menghidupkan Ku angkat pujian, seorang kemuliaan, rohmu menghidupkan Lebih lagi buat Tuhan kita, come on Ku angkat pujian, seorang kemuliaan, rohmu menghidupkan Ku angkat pujian, seorang kemuliaan, rohmu menghidupkan Katakan mulia Mulia hadiratmu, ku angkat nyata lawanmu Semesta menyatu, di dalam rohmu menyembah nama Yesus Tuhan Hadiratmu ku angkat nyata lawanmu Semesta menyatu, di dalam rohmu menyembah nama Yesus Tuhan Oh semesta Semesta menyatu, di dalam rohmu menyembah nama Yesus Tuhan Mari sembah Tuhan Mari angkat tanganmu, angkat suaramu Kita mau sembah Tuhan dengan segenap hati kita Jesus Tuhan Oh Yesus, kami menyembahmu Sebab engkau yang layak terima pujian Haleluya Kami menyembahmu Tuhan Jesus Tuhan Kau yang layak Tuhan Kau yang layak Tuhan Kau yang layak Tuhan Terima pujian kami Kau yang layak Tuhan Kau yang layak Tuhan Kau yang layak Tuhan Jesus Puliah hadiratmu Kuat dan nyata lewatanku Semesta menyatu di dalam rohmu Menyembah nama Yesus Tuhan Hadiratmu kuat dan nyata Lewatanku Semesta menyatu di dalam rohmu Menyembah nama Yesus Tuhan Terima kasih Tuhan Kami bersyukur karena sekali lagi pada hari yang indah ini Kami semua bisa beribadah secara online Dan jika sebentar kami akan membahas sedikit dari firman Tuhan Soal the next question yang kita akan bahas Tuhan tolong kami supaya kami juga bisa membuka hati dan pikiran kami Untuk kami bisa bersama-sama belajar Something new today Dan bisa menjadi peneguhan kami atas Our faith to Jesus Thank you Lord Semua yang percaya katakan Amin Okay guys Hi everyone Welcome back to NDC Youth Online Service Dan kita masih ada di tema yang kayaknya kalian semua suka Soalnya aku mulai denger feedback dari banyak circle leader dan juga anak-anak circle Katanya since we discuss about difficult questions Kalian tuh waktu circle jadi ngobrolnya seru banget Karena ternyata memang banyak dari kalian semua dan kita juga We have so many questions yang kita mungkin gak pernah sebutkan Jadi tuh muncul dalam hati doang Tapi gak pernah kita pikirin Gak pernah kita tanya Dan mungkin gak semua jawaban yang dikasih juga kita pahami So it's such a good team to talk about Dan we're back today Dan aku suka dengan tema yang aku bawa saat ini Yang akan aku bawain hari ini Karena mungkin pertanyaan ini Not pertanyaan apa ya Soal kehidupan yang gimana banget Soal mungkin minggu lalu Kok Iwan membahas soal Kenapa sih ada sakit penyakit di dunia ini Atau minggu sebelumnya Aku bahas soal Apakah luck itu ada di Alkitab That one itu heboh banget lah Soal perdebatan Soal itu Apakah luck itu ada Tapi hari ini aku mungkin agak lebih simple Dan kita berteologi sedikit Tapi meskipun begitu Bukan berarti ini gak penting Atau gak pernah tercetus dalam pikiran kita Karena justru pertanyaan ini Sudah muncul di pikiranku Dari zaman aku sekolah minggu Apa itu pertanyaannya? Oke Pertanyaannya Dan juga menjadi judul kotbah minggu ini adalah Kenapa Tuhan Yesus perlu mati Untuk menembus dosa kita Why Jesus Tuhan Harus dikorbankan Untuk nyelamatin kita Sekarang kalau pertanyaan itu muncul di benak kita Wajar gak? Wajar kok Karena gini Pasti kita semua tahu Iya Yesus kan Tuhan Technically he's a God Terus Memungkinkan gak Tuhan itu Yaudah Mentiadakan aja yang namanya hukuman atas dosa Aku dulu mikirnya Kenapa gak Tuhan batalin aja ya? Kan Tuhan bisa melakukan apa saja Soal hukuman atas dosa Mungkin ada yang bingung Kalau mungkin ada yang new believer Atau mungkin gak sekolah minggu Aku kasih basic lain aja lah Intinya ketika manusia jatuh ke dalam dosa Jatuh ke dalam dosa Udah cukup sekali nih berbuat dosa Maka kita kehilangan kemuliaan Allah Dan kita dimiliki oleh maut Istilahnya tuh maut berkuasa atas kita Jadi kita akan dihukum Eternally dihukum Dalam neraka Dan kita gak ada hope untuk berkonek lagi dengan Tuhan Untuk bisa selamat Untuk surga No chance Simply like that Soal ayatnya dan detailnya kita akan baca di bawah Tapi pokoknya kondisi kita Begitu kita dalam dosa adalah No hope No chance Dan Menyedihkan aja lah Untuk tahu kalau kita yaudah Kita no choice dan no hope Untuk selamat dan Takdir kita sudah untuk Sudah punah Binasa Dalam kesendirian Dalam Kegelapan itu Dan kita dimiliki oleh iblis Jadi kita diputus hubungan oleh Tuhan Tapi The fact kalau Tuhan akhirnya memutuskan Untuk yaudah deh Hukuman ini tetap berjalan Tapi Yang dihukum instead of kita adalah Tuhan sendiri Jadi secara gak langsung Hukumnya tetap berjalan Tapi yang dihukum digantikan Siapa yang menggantikan kita Yesus Cukup jelas ya sejauh ini ya All clear Nah Ngomongin soal Yesus menggantikan kita Secara natural Aku waktu sekolah minggu tuh mikir Bentar-bentar-bentar Kan dia Tuhan ya Betalin aja hukumannya Coba Kalau tiba-tiba begitu Manusia jatuh ke dalam dosa Instead of Yaudah deh kita harus kirim Yesus gitu Kenapa gak Plan A aja Aku malah berpikir Yesus tuh plan B Karena plan A tuh ya Come on Yesus kan Tuhan Alam Bapak Tuhan Roh Kudus Tuhan Batalkan saja itu Kayak Yaudah deh Kita memutuskan Alam semesta This law Is Erased gitu Gak ada Jadi tiba-tiba Yaudah manusia kau diampuni Dan whatever happens Kita semua selamat Bisa gak Ya Ya dia Tuhan lah Bisa lah teman-teman Tapi pada saat yang sama Dia juga gak bisa Dia bisa Tapi dia gak bisa Hah Maksudnya apa ci Gak ngerti Sekarang gini Allah adalah Firman Dia adalah Firman juga gitu loh Dia adalah Apa yang dia katakan Dia tidak lagi Tuhan Kalau dia ingkar Dia gak bisa Ngomong sesuatu Yang sudah jadi Terus dia main batal-batalin Itu manusia Kita Hari ini suka Besok gak jadi Oh kemarin aku bawa perasaan Yeay Red Udah keburu saki-saki Kita kan Wiss Kalau jadi ngomongin itu Contohnya Tapi maksud aku Seperti ini Dia adalah Tuhan Karena dia gak ingkar janji Dia adalah Tuhan Karena dia stay true Kepada apa yang sudah dia katakan Dan firmankan Kalau dia melanggar itu Maka dia adalah Ya bisa dibilang mungkin dia Bohong Atau dia melanggar Apa yang sudah dia katakan sendiri Tapi Thankfully Kita punya ala yang seperti itu Kita punya ala yang gak mau melanggar Sorry tadi aku bilangnya seperti itu ya Kita punya ala yang tidak seperti itu Kita punya ala yang Sudah dia firmankan Dia harus menggenapi In a way Kalau dia mau menyelamatkan kita Kalau dia mengasihi kita Caranya adalah Ya firman itu tidak dibatalkan Tetap dilakukan Apa itu Hukum penghukuman atas dosa Tetap berdosa Tetap pada penghukuman Tapi Dia came up with a better plan With such a good plan Yaitu yang dihukum Bukan kita Tapi Yesus Jadi kita punya ala yang dapat dipercaya Bukan ala yang asal ngomong Terus batal Gak jadi Cancel, cancel, cancel Batalin, batalin Apus ingatannya Apus kita batalkan hukum itu No Kita punya ala yang stay true Kepada perkataan dan firmannya Dan dia gak akan Melanggar firmannya sendiri Karena dia Tuhan Jadi mungkin kalau ada pesan lain Yang bisa kita petik Dari apa yang kita bahas hari ini Kita punya ala yang dapat kita percaya He will not Lie He will not like Skip his own Saying Atau his own law Soal perihal-perihal ini Untuk menebus dosa kita Poin yang pertama Tanpa pertumpahan darah Tidak ada pengampunan Aku akan ajak kita untuk baca sebuah ayat Yang secara langsung Ya bunyi dari ayat itu adalah bunyi dari poin kita Jadi Ibradi 9 Ayat 22b Bunyi seperti ini Dan tanpa penumpahan darah Tidak ada pengampunan Jadi seperti yang tadi udah aku sampaikan sebelumnya Tuhan tidak akan melanggar Apa yang udah dia katakan sendiri Karena dia Tuhan Dan yaudah Karena gak bisa digantikan Cara untuk mengampuni gimana Perlu ada yang namanya penumpahan darah FYI ngomongin penumpahan darah pun Jauh sebelum Yesus dikorbankan Atau ada korban bakaran Kita ingat gak sih Di kitab kejadian Waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa Mereka sedar kalau mereka telanjang Dan mereka merasa malu Atas kesalahan mereka juga Sehingga apa Disitu ditulis Kalau Allah Membuatkan mereka pakaian Dari kulit binatang Well secara gak langsung ya Ada korban disitu Ada binatang yang disembelih Dikorbankan Supaya kulitnya diambil Untuk bisa menutupi Tubuh dari Adam dan Hawa Menutupi shame mereka Rasa malu mereka Dosa mereka Itu udah ada semacam pertumpahan darah Jadi untuk harga dari dosa itu Mereka menjadi malu Mereka salah kalau mereka bersalah Yaudah ada yang dikorbankan disitu Yaitu Berita binatang yang disembelih Untuk menjadi pakaian mereka Gitu Apalagi soal Ada price for pengampunan Atau pelepasan Ya kita bisa lihat juga Di perjanjian lama Waktu Yesus Melepaskan Orang yang kerasukan setan itu Lalu dia izinkan Setan itu untuk Berpindahkan kepada Ada babi-babi yang lewat Sehingga Babi itu kemudian jatuh semua Ke jurang dan mati Ada anak kids NDC kids pernah Nanya sama aku Kak Gak adil dong Babinya gak salah apa-apa Terus mati Terus aku juga mikir Iya kok gak pernah mikir gitu ya Secara gak langsung ya Ada ketidakadilan mungkin disitu Kayak Ya kan Korban bakarannya gak salah apa-apa Disembeli untuk Menjadi Pakaiannya Alan Benhawa Ini juga ada babi-babi Yang dikorbankan Untuk melepaskan Dari manusia itu Well Again kita punya Allah Yang menciptakan Hukum yang teratur Ya perlu ada Korban Bakaran disini Allah kita adalah yang teratur Nah Kalau ngomongin soal Korban bakaran deh Tau gak di perjanjian Lama itu Di imamat Sebelum Yesus mati Kita itu harus Membakar korban bakaran Untuk menjadi korban Penghapus dosa Jadi kalau kita dosa Atau kita salah Kita bawa ke imam Korban bakaran kita Diperiksa nih Kalau gak bercacat celak Oke ini bisa dibakar Di persebanan kepada Tuhan Yuk aku akan ajak kita baca Ini agak panjang sih Will you stay with me? Gak apa-apa ya? Oke Di imamat 4 Ayat 22 Sampai ke 26 Jikalau yang berbuat dosa itu Seorang pemuka yang tidak Dengan sengaja melakukan Salah satu hal yang dilarang Tuhan Alahnya Sehingga ia bersalah Maka jikalau dosa yang telah Diperbuatnya itu Diberitahukan kepadanya Haruslah ia membawa Sebagai persembahannya Seekor kambing jantan Yang tidak bercela Lalu haruslah ia meletakkan Tangannya ke atas Kepala kambing itu Dan menyembelihnya Di tempat yang biasa Orang menyembelih korban bakaran Di hadapan Tuhan Itulah korban Penghapus dosa Kemudian haruslah imam Mengambil dengan jarinya Sedikit dari darah Korban penghapus dosa itu Lalu membubuhkannya Pada tanduk-tanduk Mesbah korban bakaran Darah selebihnya Haruslah dicurahkannya Kepada bagian bawah Mesbah korban bakaran Tetapi segala lemak Harus dibakarnya Di atas mesbah Seperti juga lemak Korban keselamatan Nah Dengan demikian Imam mengadakan Pendamaian Bagi orang itu Karena dosanya Sehingga ia menerima Pengampunan Oke aku jelasin Cara singkat Waktu Pertama kali banget Aku belajar Soal korban bakaran Aku waktu itu Masih kuliah di Singapura Dan aku lagi Attend gerejanya Pastor Joseph Prince From New Creation Church Dan untuk Hal ini Dia beneran bawa Seorang pria Yang pakai baju imam Untuk jadi contoh Dan dia bener-bener Mendatangkan seekor Kambing domba gitu loh Aku Wow Ini live nih Dan dia kasih lihat Jadi prosesnya tuh Bener-bener Tangan dari orang itu Dan tangan imamnya tuh Ditaruh di atas Dombanya Untuk menjadi Apa ya Kayak Dosanya tuh Berpindah Korban bakaran tersebut Lalu korban itu Dibakar Disembelih Dibakar Dipersembahkan kepada Tuhan Sehingga tuh Bisa dibilang Korban penghapus Dosa Nah Itu diperjanjian lama Setelah itu Apa guys Yesus kan Datang ke dunia Disalipkan Dikorbankan Menjadi korban Persembahan Untuk menyelamatkan kita Jadi kita gak usah Melakukan itu lagi Dan sampai hari ini As you can see Kita pun di yud Kita tidak lagi lakukan Yang namanya Korban bakaran Atau korban Penghapus dosa We don't have to Why Because Jesus already did Karena kita sudah Lakukan untuk kita Kita gak perlu Lakukan lagi Fun fact Apakah mungkin Karena itu ya Di Alkitab Seringkali penulis Alkitab Banyak banget Yang melambangkan Yesus Sebagai apa Kalau suka baca Alkitab Korban Bakaran Berapa banyak sih Yesus Disebutkan sebagai apa Domba Yang tidak Bercacacol Dikorbankan Untuk kita semua Itulah simbolis Dari hal tersebut Fun fact kedua Kalian tahu Berapa lama Dan dari jam berapa Ke berapa Yesus itu disalibkan Oke fun fact Menurut jamnya Yahudi Yesus itu disalibkan Dari jam 9 pagi 9 am To 3 pm Berarti berapa lama 6 jam Dia disalib Dan secara paralel Selama 6 jam juga Dari jam 9 pagi Itu dimulai Korban bakaran Di perjanjian lama Jadi kalau dulu Imam Harus berdiri Selama 6 jam Dia gak boleh duduk Selama korban bakaran Masih dibakar Dia harus berdiri Sampai selesai Dan itu dimulai Dari jam 9 pagi Dan jam berapa Dia berakhir Yes Jam 3 sore Imam Tidak boleh duduk Sampai jam 3 sore Sampai korban bakaran Itu selesai dibakar Dan selama 6 jam itu pula Yesus tergantung Di atas Kayo salib We have an amazing God Wherever you are Kita bersyukur You can clap In your home right now Karena Tuhan kita Yang keren banget Dan dia mengasihi kita Dan dia sudah menggantikan Tempat kita untuk Dihukum Dan juga dia sudah menjadi Korban bakaran Untuk kita semua So we don't have to do it again Itu First reason Kenapa Yesus perlu Karena yang pertama kan tadi Di intro aku udah bilang Ya Gak ada cara lain Kalau Tuhan tidak dikorbankan Maka dia menjadi Allah yang melanggar Hukum yang dia sudah buat sendiri dong Maka kita punya Tuhan yang kita bisa bilang Gak kredibel Tapi Thankfully kita punya Tuhan yang kredibel Dia gak melanggar Dan yang kedua Tanpa pertumpahan darah kan Gak ada pengampunan So Tuhan itu dikorbankan Untuk kita Yang terakhir Yang mungkin Cukup simple Tapi the most beautiful reason Adalah Karena Allah adalah kasih Allah itu Gak penuh kasih Allah itu gak banyak kasih Allah adalah kasih Sekarang Kalau kita tahu Tuhan itu berkuasa Tuhan itu Sangat kuat Penuh kemuliaan Tuhan Dapat berfirman Membuat ini itu Ada satu trait dari Tuhan Yang luar biasa Yang kita Gak bisa anggap remeh Dan kita bilang ini Trait lemah dari Tuhan Apa Allah adalah kasih Allah mengasihi kita Allah Allah membenci dosa Dan membenci The idea kita dihukum Sejauh itu juga Allah Mengasihi kita Pastor Joseph Rins Pernah bilang itu Waktu menceritakan Soal Koba dan bakaran ini Allah itu Benci banget Sama dosa Allah itu Kesel Kenapa dosa itu Jauhin kita dari Tuhan Sejauh itu pula As far as that God loves us That juga as much Tuhan itu mengasihi kita Dan gak mau kita Jauh dari dia Itu loh Sehingga dengan kita Melihat Tuhan itu Mati Berkeluan untuk kita Dalam perjalanan yang Sangat sulit Majestic banget Mission impossible banget Bisa dibilang As far as itu juga Allah mengasihi kita Dan disitu kita bisa tahu Kalau Allah begitu Mengasihi kita Dari bukti apa lagi sih Kita bisa tahu Tuhan itu mengasihi kita Dari bagaimana Dia rela Untuk datang ke dunia Dan mati bagi kita Itu alasan yang Satu Cukup besar Cukup kuat Untuk membuat Semua rela mati Untuk kita Karena cinta Dan itu One of the few reason Kenapa Allah Perlu datang ke bumi Dan mati Dikorbankan Untuk kita Selain untuk Kelamatin kita Ya How else With what else Dia bisa convince kita Bahwa You are Greatly Loved You are deeply Greatly Loved Someone yang nyaman Di surga Rela Untuk menyelamatkan Kamu Aku dan kita semua Aku mau tutup dong Sermen aku hari ini Dengan Ayat terakhir Di Roma 5 Ayat 18 Sampai 19 Sebab itu Sama seperti oleh Suatu Satu pelanggaran Semua orang Beroleh penghukuman Demikian pula Oleh satu perbuatan Kebenaran Semua orang Beroleh pembenaran Untuk hidup Jadi sama seperti Oleh ketidaktaatan Satu orang Semua orang Telah menjadi Orang berdosa Demikian pula Oleh ketahatan Satu orang Semua orang Menjadi Orang benar Yang di sekolah minggu Pernah merasa gak Gak adil banget sih Yang berdosa kan Adam dan Hawa Kok yang Dihukum kita semua Gitu loh Ya Sama Seperti Satu Dosa manusia juga Dengan itu Kita semua Dia gak berdosa Tapi Tuhan kita Again Alah sangat adil kok Justru ini sangat adil Same Dengan satu Pribadi ini Yaitu Yesus Dikorbankan Dikorbankan juga Dan dibenarkan Kita semua pun Telah dibenarkan So the point of today Is simple sih Kita punya alah yang luar biasa Credible Dapat dipercaya Dan yang paling penting Dia mengasihi kita Answer your question of today Yuk kita berdoa ya Bapak dalam surga Kami bersyukur Tuhan Karena kami punya alah yang Dapat dipercaya Alah yang kredibel Yang tidak akan melanggar Hukumnya sendiri But at the same time Alah ini juga Mengasihi kami Dengan sangat besar Sangat luar biasa Terima kasih Tuhan Untuk pengorbananmu Tuhan yang Telah save us all Yang telah menyelamatkan Kami semua Tuhan Karena kau begitu Mengasihi kami Terima kasih ya Tuhan Untuk your blessings for today Dan kami juga sebentar Akan segera circle Akan punya diskusi Dengan teman-teman kami Tolong supaya kami juga Bisa membahas dengan baik Thank you Lord Semua yang percaya katakan Amen Oke guys For every time of today Circle Have a great one And God bless you And God bless you